Podcast Raditya Dika bersama dengan Eno Bening menjadi salah satu podcast yang paling menarik, apalagi buat kita para Wibu. Karena ketika kita nontonin podcast ini, naluri alamiah kultural kita meraung-raung, berasa kayak, wah, tokoh-tokoh populer dan hebat, ternyata Wibu juga ya. Banyak anime dan manga yang mereka sebut dan diskusikan, seperti One Piece, Kaiju No. 8, Attack on Titan, Dungeon Messy, ataupun anime si paling sempurna itu, Free Ren. Cuman, dari judul-judul yang mereka sebutin itu, gue tertarik dan penasaran dengan dua judul manga, yaitu Homunculus dan Goodbye Eri. Kalau dari pembahasan mereka berdua, Homunculus itu adalah salah satu manga yang temanya itu cukup dewasa dan disturbing, disturbing, disturbing. Sedangkan Goodbye Eri itu, kalau kata Eno Bening, udah jadi kayak masterpiece-nya Tatsuki Fujimoto, sang manga kacain soul man. Dari situ gue penasaran banget, sebenarnya sedisturbing apa sih manga Homunculus itu? Sampai-sampai Bang Radit kayaknya excited banget ngomongin manga ini. Dan sebagus apa Goodbye Eri, sampai-sampai Bang Eno suka banget sama one shot ini. So, gue paksain diri gue buat baca kedua manga itu. Dan, anjir, mangganya aneh banget. Homunculus adalah sebuah manga karya Hideo Yamamoto, yang rilis di tahun 2003 sampai 2011. Nah, apa yang spesial dari manga ini? Sedisturbing dan seaneh apa sih? Pas gue baca chapter pertamanya, kesan pertama dan yang ada di otak gue itu adalah, kok nih MC-nya agak freak ya? Ya, gimana gak freak? Wong, di awal-awal aja gue disuguhkan hubungan aneh dia dengan sebuah mobil. Gue pas bacanya itu kayak, anjir, something wrong kah di kepala nih MC? Vibe suasana dari manga ini juga kayak ada sesuatu yang bikin gue agak nyaman gitu. Suasananya itu bukan mengerikan, tapi mengkhawatirkan dan bikin gelisah. Awalnya gue emang bingung, ini sebenarnya premis mangganya tentang apa? Ini mau nyeritain apa? Di awal-awal panel, gue cuma lihat keseharian si MC-nya yang di mana dia itu jadi homeless, tapi punya mobil. Tidur di mobil dia. Dan nongki-nongki bareng real homeless lainnya. Terus gue mikir, apa ini manga tentang seseorang yang bangkrut? Apa ini manga tentang orang kaya yang bosen? Atau ini manga tentang orang gila yang cinta mobil? Halaman demi halaman gue baca manga ini. Entah kenapa, walaupun gue masih bingung arah ini manga, tapi gue gak bisa berhenti bacanya. Setiap panel-panel yang disuguhkan itu, punya nilai seni yang menarik bagi gue. Gak jarang manga ini nampilin tampilan landscape pemandangan yang indah. Setiap adegan, percakapan, dan kejadiannya itu, selalu bisa menyampaikan suasana tempatnya kepada kita sebagai penonton. Jadi gue ngerasa bukan cuma lagi baca manga, tapi gue pun hadir dalam cerita manga itu. Ditambah dengan perasaan gelisah tadi, gue jadi penasaran tentang apa yang terjadi selanjutnya. Gue jadi mulai peduli dengan karakter utamanya, dan mulai penasaran sebenarnya siapa dia. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Hal-hal itulah yang gue rasa menjadi daya tarik dari manga ini. Dan itu semua baru awal-awal, bahkan belum masuk ke premis inti dari ceritanya. Setelah masuk ke inti premis ceritanya, gue baru sadar, memang betapa mentali fuck up-nya manga ini. Rasa gelisah yang sebelumnya gue rasain itu, ternyata gara-gara gue ngerasain hal-hal aneh, yang sedikit demi sedikit, diselipkan satu demi satu. Ya gimana gak fuck up, hal pertama yang mereka lakuin ketika masuk ke inti dari ceritanya itu, adalah ketika kepala si MC-nya mau dibor anjir. Itu udah bukan mental doang yang kena, tapi literali otaknya juga kena. Jadi ada sebuah prosedur yang disebut dengan trepanation, yaitu sebuah tindakan untuk melubangi kepala depan masuk ke tengkoraknya tanpa melukai otak. Jadi dibolongin sampai ke tengkoraknya aja. Nah karakter utama lainnya itu yang namanya Manabu Ito, dia terobsesi dengan teknik ini, karena katanya itu bisa membangkitkan kekuatan supranatural, seperti Indra ke-6. Gue jadi penasaran dan riset, Apa benar trepanation bisa bikin kita jadi punya Indra ke-6? Jadi anak indigo gitu? Dan gue gak nemuin artikel yang bahas. Oh, kita coba tanya ke something yang paling pintar di jaman ini. Gak ada jir. Ini sih literali di real tidak begitu. Di manga ini tidak seperti di dunia nyatanya, ternyata trepanation bener-bener bisa bikin si MC jadi punya Indra ke-6. Dia jadi punya kekuatan untuk bisa melihat kepribadian, mental state, dan trauma orang lain jika dia mengedipkan matanya. Nah, disinilah dimulai kepikannya. Dengan kekuatannya itu, dia mulai tertarik dan memperhatikan orang lain. Dia mulai membantu orang lain untuk mengatasi trauma mereka dan membantu dalam mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Cuman manga ini tetap berfokus ke masalah-masalah yang sebenarnya dialamin oleh si karakter utamanya. Dengan dia terus membantu orang lain, tanpa disengaja, dia juga mulai menyadari hal-hal yang bermasalah dalam diri dia. Dari sini, kita sedikit demi sedikit akhirnya dikasih tahu tentang dia, asal-muasalnya, kenapa dia bisa jadi homeless, sampai ke problem-problem lain yang membentuk dia menjadi orang yang aneh seperti ini. Manga Homunculus bakalan berfokus ke psikologi dan keadaan mental dari karakter-karakternya, terutama tentu saja karakter utamanya. Kita bakalan disuguhkan berbagai macam masalah psikologis yang dialami karakternya. Manga ini sangat bagus sekali dalam menyampaikannya. Perasaan-perasaan kacau mereka itu berasa tersampaikan dan masuk aja gitu ke diri gue. Gue jadi ngerti sih, kenapa Bang Eno bilang kalau dia mau baca manga ini kalau keadaan dia udah siap. Mental dia sedang siap buat nerima kedisturbingan manga ini. Kalau Bang Radit sih ya, kalian tahulah kenapa dia bisa tahan buat baca nih manga. Tau kata teman-temannya dia kan psikop... So, gue nyaranin buat lu yang suka banget sama cerita-cerita psikologis yang berpusat pada pendalaman kepribadian karakter-karakternya, lu bisa baca manga Homunculus ini. Selanjutnya adalah Goodbye Eri. Apa yang gue mau bahas tentang one shot ini? Pertama-tama, lu harus tau dulu kalau one shot ini dibuat oleh Tatsuki Fujimoto. Orang sama yang membuat Chainsaw Man. Jadi, bukan Fujimoto kalau nggak aneh. Hal pertama yang masuk ke otak gue tuh, eh, dia kayak Makima. Oh, oke. Oh, of course bukan itu. Seperti yang Bang Eno bilang, Goodbye Eri dibuka dengan cerita yang bisa dibilang cukup melow ya. Dimana disini ada seorang anak yang harus merekam ibunya yang entah kapan bakalan tiada. Dan dari sini aja lu bisa bayangin premis dan cerita seperti apa yang bakalan lu dapetin dari one shot ini. Well, percaya deh sama gue. Apapun yang lu perkirakan bakalan terjadi, itu bakalan nggak akan terjadi. Wah, anjir ini sih sulit banget. Gue pengen nyeritain keseruan pengalaman gue baca manga ini. Tapi gue nggak mau spoiler, karena feel dan keajaiban manga ini ya kalau lu baca tanpa terkena spoiler apapun, lu bakalan terkaget-kaget dengan semua hal yang disajikan manga ini. Kalau gue harus mendeskipsikan manga ini dalam satu kalimat, maka gue bakalan bilang mind-blowing di dalam mind-blowing dan diakhiri mind-blowing. Fujimoto bener-bener jenius. Makanya lu jangan heran, banyak banget youtuber anime termasuk Bang Eno yang ngefans parah sama dia. Lu bisa baca semua karya-karya dia dan lu bakalan nemu suatu benang merah yang jadi ciri khas dia. Ketika banyak mangga ke lainnya mengikuti alur cerita yang mainstream dan mungkin terbukti memang masih degemari oleh pembacanya, Tatsuki Fujimoto bikin manga sambil bilang oh, jadi harus bikin cerita yang kayak gitu ya biar laris. Ah, bodo amat. Gue pengen bikin cerita yang kayak gini. Itu terpampang jelas di karyanya seperti Fire Punch dimana karakter utamanya punya power yang aneh banget karena dia literali terbakar oleh api abadi selama bertahun-tahun sampai dia akhirnya terbiasa dan bisa memanfaatkan api itu. Chainsaw Man dimana karakter-karakter utama lainnya punya mimpi yang terpuji dan hebat seperti jadi Hokage lah Raja Bajak Laut lah lah si Denji pengen pegang susu hal yang sama juga bisa lu rasakan saat baca One Shot Goodbye Eri premisnya tetap bener seperti yang dibilang oleh Bang Eno yaitu tentang hubungan keluarga cuman cara penyampaiannya dan bagaimana premisnya itu disampaikan bener-bener beda dan brilian selain dari gaya bercerita dia yang unik Fujimoto juga punya art style yang khas contohnya di One Shot Goodbye Eri ini kan si pemeran utamanya harus merekam ibunya tadi ya nah style panelnya itu bener-bener sengaja dibikin agak blurry stuttering atau punya efek ngeter gitu lah dan itu tuh ngebikin gue pas bacanya jadi bener-bener ngerasa kayak nontonin video rekaman beneran bener-bener experience yang sangat memuaskan bukan hanya itu juga menurut gue stutteringnya itu di sisi lain bisa nunjukin keadaan mental dari si pemeran utamanya ketika rekaman itu stabil gue jadi bisa ngerasain perasaan dia itu lagi baik-baik aja tapi ketika itu mulai stuttering gue langsung bisa ngerasain kalau dia lagi gugup, gelisah, ragu atau ketakutan konsep storytelling so don't tell-nya itu bener-bener kerasa Fujimoto juga ngegunain bentuk paneling yang konsisten berbentuk persegi panjang ini nandain dan bikin gue bacanya berasa kayak beneran lagi nontonin video yang memang biasanya berbentuk landscape persegi panjang semua hal itu yang bikin one shot goodbye eri begitu spesial di mata pembacanya gue jadi penasaran gimana perasaannya bang Raditz setelah baca one shot ini apa dia juga akan ikut terkejut dengan segala keanehannya apa dia juga bakalan mulai ngefans sama Fujimoto dan mau mencoba lagi nonton Chainsaw Man untuk penutup disini gue cuma pengen sharing pengalaman gue aja saat baca manga rekomendasi yang ada di podcastnya bang Raditz dan bang Eno dan semoga apa yang gue sampaikan disini sedikit banyaknya bisa bikin lu buat tertarik untuk baca terus ada satu lagi manga yang sekarang udah ada adaptasi animenya dan kalau ini bang Raditz bener-bener suka sama animenya judulnya Dungeon Messi ini salah satu anime favorit gue juga dan gue udah pernah bikin reviewnya di channel ini kalau lu udah nonton video ini sampai sini gue rasa lu bakalan suka dengan pembahasan gue tentang Dungeon Messi yang bisa bikin penontonnya bernostalgia dengan game-game RPG klasik lu bisa tonton videonya disini sub indo by broth3rmax